Halo semuanya kembali lagi di channel youtube solusi tv, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menggunakan fitur bingkai instagram. Sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv. Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya, selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara nonaktifkan kolom komentar di story instagram, untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Oke teman-teman jadi di instagram ini ada fitur terbaru namanya fitur bingkai, jadi fitur bingkai itu ini khususnya untuk di story instagram ya teman-teman. Nah jadi ketika kita tambahkan foto ke dalam bingkai, untuk membuka foto tersebut kita harus goyangkan atau ketuk dulu teman-teman hp kita ini. Jadi caranya kita buat story seperti biasa, misalkan kita tambahkan foto seperti ini ya teman-teman. Nah lalu untuk tambahkan bingkainya kita bisa klik icon gif atau sticker di atas. Nah disini ada menu bingkai, langsung saja di klik. Nah lalu kita pilih foto apa yang mau dimasukkan ke dalam bingkainya nanti. Saya contohkan foto ini saja. Nah jadi nanti masuk ke dalam bingkai polaroid seperti ini ya teman-teman. Nah disini kita bisa tambahkan keterangan kalau memang mau, kalau tidak ini bisa di skip juga. Nah disini saya coba tambahkan keterangan ya. Nah oke jika sudah kita checklist. Nah orang bisa menggoyangkan foto ini untuk memperlihatkannya. Nah kalau sudah ini bisa langsung kita posting teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah kita pun untuk melihatnya juga harus ketuk atau goyangkan fotonya ini teman-teman. Coba kita ketuk ya. Ketuk di bingkainya teman-teman. Nah maka fotonya akan muncul seperti ini. Jadi ini seperti foto polaroid itu ya teman-teman harus digoyangkan dulu atau diketuk untuk bisa melihatnya. Nah coba kita lihat dari akun lain ya. Nah coba kita lihat. Nah ini sama seperti tadi teman-teman. Untuk liatnya kita harus ketuk atau goyangkan. Kita ketuk. Nah sekarang muncul ya. Foto yang ada di dalam bingkainya. Jadi caranya gampang dan mudah banget untuk teman-teman coba. Sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain. yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi.